Wuih, 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 udah siap nonton bikin lapar kali ini belum? Siapkan segenap tenaga untuk santap makan-makanan Endul kali ini. Barang aku, Ences Mabati dan Ivan Likabul. Kali ini kita mau makan sambal udang pete, tenggiri balado, dan cumi hitam yang bikin lambun bergejolak. Yuk langsung aja guys, kita kepoin proses pembuatannya. Sekarang kita mau masak sambal udang pete. Nih, aku kasih tau dulu gimana cara bikinnya ya. Pertama-tama tuangkan minyak untuk proses masak. Setelah siap makan, masukkan daun jeruk, bumbu balado, dan udang. Hmm, aromanya semeri wing. Merasuki rongga hidung aku loh, lalu diaduk-aduk ya guys. Selanjutnya seasoning dengan garam, gula, dan bumbu penyedap rasa. Aduk-aduk lagi guys, sampai maten. Setelah maten, terus kita plating deh. Ini dia tenggiri balado. Prosesnya, pertama-tama tuangkan minyak untuk proses masak. Setelah siap masak, masukkan daun jeruk dan bumbu balado. Sekarang, saatnya masukkan ikan tenggiri dan aduk-aduk sampai ikan tenggiri dan bumbu baladonya menyatu dengan sempurna. Ikan tenggirinya berselimutkan bumbu balado yang merah merona. Langsung kita plating guys. Selamat datang, selamat datang. Aduk-aduk guys. Jujur ya Fan, hari ini aku seneng banget karena aku lagi mau nyobain. Ini tuh sekarang kita akan nyobain makanan dari Nengkuk. Di daerah BSD, Bumi Serpenggara, Tanggara. Secara penampakannya udah wow banget ya. Wah, ini sih bukan wow lagi nih, wow, wow, wow guys ya. Alright Jazz, yang mana kita mau duluan nih, cobain nih ya. Kamu harus cobain cumi-nya, Ivan ya. Ini, ini yang jahat, kalau milik kamu dulu. Nah, ini cumi hitam, you guys. Nah, sekarang Fan, kita cobain yang originalnya dulu. Tanpa nasi ya guys. Kamu harus cobain. Ini endosur, 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 definisi makanan enak nih. Biasanya ya, kalau aku makan cumi-cumi hitam kayak cumian ya, biasa tuh banyak cumi-cuminya suka keasinan. Bener. Tapi yang aku ini, ini aku suka banget karena menurut aku asinnya pas, dan dia cenderung ada hot-hot, pedas-pedasnya dikada. Bener banget, dan kontak cuminya guys, Nick Cook ini dia tuh punya cumi yang kenyal banget nih. Lebih endosur lagi pake nasi daun jeruk. Balawakan yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Paham guys. Aduh Gusti, pas udah dipakein nasi bikin rasanya bener-bener jadi ancaman guys. Ini ancaman guys. Cumi hitamnya dia juga pake daun jeruk ya. Bener, ada daun jeruknya juga. Uangnya double. Wow, guys. Guys, perpaduan yang ini bener-bener kayak ambiar banget. Tuh liat, tinta cuminya sama nasi jeruknya. Wow, definisi endosur, 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 mankret di mood guys. Nah, pake kondimennya, di sini juga dia punya. Ini ada tahu, tapi isi bukan togema ancom. Apa tuh? Dia pake kornet. Serius kamu? Ini best seller. Pantuknya ini merah-merah apaan tuh kornet. Tuh, ada kornetnya guys. Emang Nick Cook ini beda dari yang lain guys ya. Konsep itu kayak makan-makan warteg gitu, tapi mewah, murah, tapi bergairah gitu loh guys. Ini ya, coba ini guys. Ini yang originalnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. I love this. Nah, kita cobain dendos selanjutnya yang bikin menggoda. Ikan Tenggiri Balado yang bikin nagih pastinya. Aduh, Gusti. Bayangkanlah darat tengah ditusok. Manggata ya. Konsepnya dia bertaburan dengan cabai guys ya. Here we go. Yuk, everybody. Yuk. Mari kita gorogot dan buktikan apa ini nikmat apa tidak. Pasti nikmat. Oh my guys, ikan tenggirinya lembut dan gurih. Cocok banget loh guys. Dia punya ikan tenggiri yang super fresh dan ancaman banget loh ini. Ini definisi terjulit bulan tempu hari ini namanya nih, Chas. Kenapa emang? Dari tenggirinya aja, itu udah gurih banget. Dicampur sama buku baladanya udah ngeresek. Men, I love this. Men. 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 Men, tenang. Men lada, men. Pedas. Ini makanya begini guys. Di uwek-uek ikannya. Cabainya ya tuh. Udah semua tersampur dengan manja. Baru kita persatukan mereka supaya damai kan. Ini dia nih ya. Hasil pencampuran yang sangat manja. Here we go. Makan guys. W-O-W-O-W. Wow, ancaman guys. Endul banget. Daging tenggirinya super tebel dan gurih abis. Sambelnya bikin mata melek. Ini bener-bener ancaman loh guys. Ikan tenggiri ketemu sama nasi. Beuh. Gak usah ragu-ragu lagi guys. Asli hauce banget. Tolong kamu tuangkan udang itu dan petenya. Ini aku mau ajak kamu ke dunia permontokan. Apa tuh? Oke. Kita punya sambel udang pete. Lihat guys. Kak Bayang. Aduh Gusti. Etak udangnya guys. Ini namanya dunia permontokan. Kenapa emang? Satu-satu nih ya. Udangnya tuh kamu lihat tuh. Gokio sih. Pemilihan udangnya juga fresh banget. Bagus sekali. Dan petenya aku lihat tuh dia tuh gak yang dimasak terlalu mateng banget guys. Jadi ini kayak masih tengah mateng lah gitu ya. Karing jadi ya. Ya. Nah. Apa lagi deh. Kak Bayang ini sih. Colek-colek tuh ini ya. Pakai petenya. Aduh emang udang sama petenya tuh kayak apa coba? Kayak apa? Kayak Romeo Angel. Ihh baru mau ngomong lah ya Romeo Angel dia. Bersama dalam sebuah sidangan masakan. Nih guys. Wuhuhuhuhu. See ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udang dan petenya kaya akan rasa. Rasa petenya yang khasnya dapet. Pedasnya dapet. Juara banget. Udangnya garing ya. Benar-benar membuktikan kalau udangnya tuh fresh, masih ada manis-manisnya. Dan bumbunya kan Cus. Aduh Gusti! Wah. Guys. Petenya enak banget sama udangnya gila. Parah. Nih bumbunya ya. Ya. Bumbu baladonya ya teman tuh. Ini petenya. Kita uwek-uwek lagi. Uwek ya. Nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Everybody eat. Tadi Ce. Wih. Rasa dari petenya juga gak bisa dibohongin guys. Jujur ya. Juara banget bikin aku tuh jatuh cinta. Ini menurut aku Cus ya. Disini wangi-wangi dari daun jeruknya tuh nyala banget loh disini. Nah. Buat ketemu dari aroma-aroma wangi dari udangnya fresh ya. Ketemu daun jeruknya merempah-rempahnya. Julit. Hmm. Udangnya tuh gila ya. Lompok banget. Kalo masalah bumbu, nengkuk ini jangan dikhawatirkan guys. Dia tuh berani bumbu guys. Sampel udang petenya asli enak banget guys. Dia punya udang bener-bener lembut banget. Guys, guys, kalian jangan kemana-mana dulu ya. Cez Nabati dan Ivan Likabul bakal bikin kalian lapar pastinya. Dengan makanan tomat, ayam suir capek hijau, dan daging bumbu rujak yang rasanya bikin penasaran. Stay tune ya di Bikin Laper, lapar terus. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax